Intro 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 Halo Sobat Bumi, ketemu lagi nih sama Nadia di Bumi ke satu. Nah Sobat Bumi di rumah pernah perhatiin gak sih ini rumahnya masing-masing pasti ada tembok ya atau kita sebutnya itu dinding. Nah Sobat Bumi seperti ini nih, di belakang Nadia ini udah ada batako nih ya, untuk membuat dinding nih Sobat Bumi ya. Batako nih disusun sampai meninggi, nanti dipleser Sobat Bumi pakai semen. Tapi Sobat Bumi di rumah tau gak nih sebenernya batako ini terbuat dari apa sih? Nah batako ini Sobat Bumi itu menghabiskan sumber daya masif kita yaitu pasir dan semen. Belah tiga ramah lingkungan dong ya. Eits tenang dulu. Di tangan Sobat Bumi kita nih dari Semarang, dia punya nih bahan alternatif untuk membuat batako yang ramah lingkungan. Dari apa? Dari jerami padi. Jerami padi, kira-kira bisa gak ya sekuat batako ini Sobat Bumi? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana yang tetap stay di Bumi ke satu. Sobat Bumi pasti sudah tidak asing lagi ya dengan jerami. Dimana manusia masih mengkonsumsi nasi, ada budidaya padi, disitu pula jerami akan terus ada. Jerami merupakan produk sampingan dari hasil panen dan sering dibuang begitu saja. Bahkan dibakar untuk mempercepat jerami hilang dari petakan sawah mereka. Namun, tidak semua panen padi menghasilkan jerami Sobat Bumi. Di Asia Tenggara, panen padi dilakukan dengan cara memotong batang sepertiga sampai setengah bagian atas tanaman dan meninggalkan setengah sampai dua pertiga bagian batang padi menancap di sawah. Hasilnya, jerami diperlakukan semata-mata sebagai limbah panen. Sedangkan di negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan, panen padi dilakukan dengan cara memotong batang di bagian pangkal dan memperlakukan jerami sebagai bagian dari hasil panen. Bagi mereka, panen padi berarti sekaligus juga memanen jeraminya. Jerami masih dapat dimanfaatkan sebagai kompos, mulsa, bahan bakar, bahan industri kerajinan, atap rumah, dan media tumbuh jamur. Di negara Tiongkok, Jepang, dan Korea, tidak ada jerami yang dibakar di sawah maupun di ladang. Nah, jerami yang masih banyak manfaatnya sedang diteliti dan dikembangkan nih oleh Sobat Bumi kita dari tim Nasafor. Nasafor adalah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Dipenegoro yang mengembangkan nanoteknologi. Jerami padi yang terdiri atas daun, pelepah daun, dan ruas atau buku masih memiliki keunggulan, yaitu relatif kuat karena mengandung silika, selulosa tinggi, dan pelapukan yang juga memerlukan waktu yang lama. Berdasarkan keunggulan itu, mereka ingin mengembangkannya menjadi batako plus dilengkapi bahan pelengkap yang juga berasal dari limbah. Inovasi yang mereka gagas ini memberikan bonus berupa juara 2 di ajang Green Innovation, juara 1 di ajang Inovasi Bahan Bangunan, dan juara 2 di ajang Electrical Innovation Awards, juga juara favorit di ajang Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional. Hebat kan Sobat Bumi? Yuk belajar olah limbah lagi dan lagi di episode kali ini. Hei Sobat Bumi, gimana nih Sobat Bumi? Udah tau kan, ternyata jerami-jerami padi itu diolah menjadi batako yang ramah lingkungan, dan mereka menyebutnya batakonya adalah batako puzzle multifungsi. Ternyata nih Sobat Bumi kita ini berasal dari unit kegiatan mahasiswa NASAFOR dari Universitas Diponegoro. Hebat juga nih ya, gabungan ide mereka inovatif sekali. Nah Sobat Bumi, penasaran gak sih sebenarnya unit kegiatan NASAFOR ini tuh apa sih? Dan ada denger-denger ya Sobat Bumi ya, katanya nih mereka sedang mengembangkan suatu teknologi. Teknologi apa ya? Dan apa hubungannya dengan Project Lingklandia ini? Kalau gitu kita saksiin aja yuk, ngobrolannya. NASAFOR itu adalah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang riset dan nanoteknologi. Dan fokus pengembangan kita ada 4 divisi, yaitu divisi energi dan lingkungan, device dan instrumentasi, farmasi dan kesehatan, dan nanomaterial. Keempat ini yang jadi payung riset teman-teman nanosense forum undit. Terus juga buat orientasi kita, NASAFOR, orientasi kita selama ini berfokus pada kompetisi nasional dan internasional yang ada di Indonesia maupun di internasional. Jadi teknologi sekarang yang ada di Indonesia sendiri ada dua ya, teknologi mikro dan makro. Teknologi mikro sendiri, teknologi yang lebih ke pengembangan skala mikrometer. Sedangkan makro seperti pesawat. Nah, di nanoteknologi sendiri perilakunya sangat unik. Kenapa? Rentan 1-1 nanometer, perubahan perilaku fisik, biologi dan kimia itu mampu merubah segala karakter dari suatu benda yang ada. Jadi misalnya emas yang warnanya biru, ketika dia dinanokan warnanya bisa jadi bening. Jadi ada perubahan secara fisik dari ukuran nanometer itu sendiri. Buat limbah pertanian jerami ini termasuk proyek awalnya NASAFOR, di mana kita mengangkat jerami ini sebagai potensi karyawan lokal. Kita tahu sendiri kan Indonesia termasuk neger agaris yang sangat melimpah sumber daya alamnya, termasuk di bidang pertanian. Untuk itu dengan kita mengangkat limbah jerami, ada upaya untuk sebagai suasana limbah pertanian. Generasi pertama, pemanfaatan limbah jerami yang kita gunakan itu sebagai batako jerami, material organik yang mampu meredam suara secara ultrasonik. Setelah itu, kita modifikasi lagi di generasi kedua, dengan menambahkan sinyawa antibakteri citosan. Citosan ini fungsinya sebagai pengawet, biar jerami ini tidak mudah terdekomposisi ke akibat kontak langsung terhadap air. Di generasi ketiga ini, kita mengembangkan batako puzzle. Kenapa puzzle? Karena kita terinspirasi terhadap cande borobudur, di mana dia bisa kuat ketika dia mengalami guncangan gaya geser vertikal, horizontal, dan lateral. Untuk penerapan sendiri, belum. Ini masih tahapan pengembangan riset. Jadi, ada nantinya community development yang nantinya untuk dikasih ke masyarakat. Sebelum kita masuk ke masyarakat, kita semurakan dulu produk yang akan ditelitikinnya untuk masuk ke pasar masyarakat. Satu, semua orang butuh nasi, kan? Nah, nasi ini termasuk kebutuhan primer. Dan batako sendiri termasuk kebutuhan yang fundamental. Jadi, dengan kita mengkorelasikan antara limbah jerami sebagai kebutuhan primer di papan, itu sangat memungkinkan sekali untuk proyek pembangunan yang berkelanjutan, yang berluasan lingkungan. Produksi hasil dari pasca panen sampai 20 ribu sampai 40 ribu ton yang dihasilkan. Cuma, kalau di daerah Gunung Pati, terusnya di daerah Semarang ini, itu sampai 20-30 ton pasca panen. Nah, kemanfaatan limbah seperti ini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan sebagai masalah organik yang berbasis nanoteknologi. Untuk antisipasi pelapukan sendiri, kita menggunakan lawatan nanosilika yang didoping menggunakan nanocitosan. Nah, fungsi nanosilika dan nanocitosan ini sebagai media biar jerami ini tidak mudah terdekomposisi ketika dia kontak nanos terhadap air. Kalau untuk awet secara bangunan, belum kita coba. Cuma, kalau secara lab, 28 hari itu masih awet. Sobat Umi, di depan Nadia nih, udah ada batako biasa nih. Ini kalau Sobat Umi perhatiin ya Sobat Umi, bahannya ini dia lebih banyak semen. Sobat Umi ketimbang pasirnya, tapi tetap ada pasirnya. Nah, memang Sobat Umi untuk mendapatkan batako yang kuat, itu memang kandungan semennya harus lebih banyak. Dan kira-kira nih Sobat Umi, gimana ya proses pembuatan Sobat Umi kita membuat batako puzzle seperti ini? Dengar-dengar nih Sobat Umi, dia tetap menggunakan semen, tapi semennya ini dia olah diri dari limbah. Wah, menarik banget ya, semuanya dari limbah. Naseran gak sih? Langsung aja saksikan di segmen Kulitulik yang satu ini. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan batako jerami multifungsi, kahan gempa, dan antibakteri. Bahan yang kita perlukan antaranya adalah yang pertama, bahan intinya adalah jerami. Jerami ini sendiri kita gunakan jerami kering, karena ketika kita menggunakan jerami basah, nanti itu akan terjadi penjamuran dan adanya bakteri di batako yang akan kita sendirikan. Untuk selanjutnya, bahan selanjutnya adalah untuk cetakan, kita pakai pepan kayu bekisting. Kita gunakan huruf H. Kenapa huruf H? Fungsi bentuk H ini adalah untuk penghematan adanya semen. Karena kita tahu kalau bentuknya hanya kotak, nanti akan mudah tergeser. Nah, kalau bentuknya H seperti ini, nanti dapat terjadi interlock seperti ini, sehingga ketika ada goyang itu akan lebih tahan. Cetakan ini sendiri dibuat dari limbah pepan kayu bekisting. Papan kayu bekisting ini dapat kita peroleh dari sisa-sisa proyek yang, proyek papan dan sebagainya yang nanti kita dapat haluskan dan dapat kita paku-paku sehingga membentuk H seperti ini. Bahan selanjutnya yang kita gunakan, ini adalah semen sintesis. Jadi, semennya ini berasal dari limbah juga, yaitu adalah limbah sekampadi, ampas tebu, dan lumpur lapindo. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatan batako jerami ini. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan cetakan. Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau cetakan ini terbuat dari limbah papan kayu bekisting. Selanjutnya, kita susun jerami dengan arah serat dan kita padatkan. Untuk sementara ini, kita pemadatannya masih memakai cara manual gitu. Ya, setelah kita padatkan seperti ini, setelah benar-benar padat, kemudian kita potong nih. Kita potong sehingga sesuai cetakan. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, yang kita lakukan adalah pemelesteran untuk satu batako ini. Kita gunakan campuran dari semen yang kita sintesis, yaitu terdiri dari semen, efizolid, dan skitosan sebesar 2 kg dengan air 200 ml untuk satu batako ini. Ya, kita campurkan adonan tersebut. Ya, setelah semen adonan aci yang sudah jadi, ya kita aci batako ini, jerami ini. Fungsinya apa kita tutup dengan semen? Semen ini ketika kita buat ukuran nano tadi, itu adalah anti air, anti api, hingga tahan api, terus. Dan juga batako ini akan menjadi lebih kuat gitu, kuat tekannya. Ya, setelah seluruh bagian dari batako tersebut terlapis semen, akhirnya akan menjadi seperti ini. Batako ini telah dilapisi oleh semen tadi, dan dengan campuran efizolid dan sebagainya. Sehingga nanti ketika gempa, batako ini terbukti lebih ringan dibandingkan batako hebel, ataupun batak merah dengan luas yang sama gitu. Batako ini jauh lebih murah, karena kita tahu sendiri, kalau bahan yang kita gunakan semua dari limbah gitu. Mulai dari semennya, cetakannya, terus jeraminya, dan sebagainya, itu berasal dari limbah. Sehingga batako ini, kalau kita jual di pasaran, itu bisa harganya seharga Rp3.500. Terus batako ini memiliki bentuk yang unik daripada batako yang lain, ya. Bentuknya H, yang berfungsi sebagai tadi interlock, sehingga kalau ada gempa, ini akan interlock di sini dan di sini. Sehingga ada gempa menyamping, dia akan kuat gitu, dibandingkan batako biasa. Ya, seperti ini. Jadi ketika ini interlock ya, gitu. Fungsi interlock ini selain untuk tahan gempa itu, dia juga tidak butuh semen banyak gitu. Seperti yang kita tahu, kalau batako biasa itu perlu semua bagian di semen. Kalau ini hanya untuk perekatan secara biasanya aja di semennya gitu, seperti itu. Jadi hanya untuk bagian sini aja di semen, sehingga lebih hemat semen untuk pembangunan rumahnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi batako jerami ini sebagai peredam suara. Ya, kita coba style musik dengan ukuran kencang yang sekeras-kerasnya. Ya, ini before-nya ya, sebelum diserap oleh batakonya. Ya, kita dengerin ketika kita dekatkan dengan batako jerami ini. Terlihat kan? Ada degradasi suara. Terdengar degradasi suara. Coba kita cek sekali lagi. Kita jauhkan. Dan kita dekatkan lagi dengan batakonya. Akan terlihat degradasi suara secara jelas. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan mekanisme penyerapan gas CO dan CO2 dari batako jerami ini. Nah, kenapa bisa menyerap gas CO dan CO2? Di sini, karena tadi ada bahan FA Zolit yang kita campurkan di sini. FA Zolit adalah senyawa absorbent atau senyawa penyerap. Nah, senyawa ini dapat menyerap gas CO dan CO2 karena dia memiliki pori yang berukuran nano tadi. Nah, pori tersebut memiliki, sudah kita aktifasi dengan adanya FA sehingga pori tadi itu menjadi seperti magnet bagi CO dan CO2. Sehingga CO dan CO2 dapat terserap ke dalam batako ini dan tidak dapat masuk ke dalam rumah. Nah, harapan kita adalah ketika kita aplikasikan ini ke perkotaan gitu, yang notabene-nya di sana banyak sekali kendaraan bermotor. Nah, batako ini akan menjadi solusi ramah lingkungan bagi pengguna-pengguna rumah yang akan membangun rumah baru gitu. Jadi, batako ini akan dapat menyerap CO dan CO2 yang dari luar sehingga hunian dalam rumah itu terasa lebih afri dan terhindar dari CO dan CO2 yang itu membikin suasana dalam rumah itu lebih pengap. Soba Gumi, semakin meningkat jumlah populasi manusia, maka kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin tinggi ya. Otomatis inovasi bahan bangunan yang ramah lingkungan perlu terus dikembangkan. Bahan bangunan seperti batako dinilai dapat digunakan sebagai pengganti batu bata. Namun, batako yang terbentuk dari campuran pasir, semen, dan air ini juga masih kurang ramah lingkungan. Eksploitasi pasir secara masif dapat menyebabkan longsor. Batako berbahan alternatif ada Soba Gumi. Sterofom atau gabus dapat menjadi bahan baku batako. Jenis sampah yang sangat sulit terurai dan melimpah ini ternyata sudah dikembangkan menjadi bahan pembuatan batako oleh Surani, warga Cakung, Jakarta Timur. Penggunaan sterofom ini dapat mengurangi penggunaan pasir hingga 40%. Nah, limbah sterofom yang tidak terpakai lagi itu dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur hingga membentuk partikel kecil. Komposisi bahan pembuatan batako ini terdiri dari 50% pasir, 40-50% sterofom, dan semen. Cara pembuatan batako ini juga sama dengan cara pembuatan batako pada umumnya. Semua bahan dicampur sesuai dengan takaran, kemudian diberi air secukupnya. Adonan batako yang sudah jadi kemudian dicetak dengan menggunakan cetakan besi, kemudian dijemur di terik matahari. Nah, batako serofom yang ringan menjadi solusi bahan bangunan tahan gempa dan pastinya mengurangi limbah yang tak terkelolang. Harganya juga lebih ekonomis, limbah hilang, kantong pun aman. Mau mencoba? Sobat Umi, tahu dong ini apa? Pasti tahu ya. Ini adalah batu bata Sobat Umi. Nah, selain batako nih, batu bata ini juga bisa dibuat menjadi tembok atau didik. Tapi Sobat Umi tahu nggak, batu bata ini termasuk bahan bangunan yang nggak ramah lingkungan. Kenapa? Karena proses pembuatannya ini menguras banyak sekali lahan pertanian, sehingga kerusakan lahan yang terjadi. Tapi tenang ya Sobat Umi, di segmen berita lingkungan kali ini, Sobat Umi bakal dapat info nih, di Inggris dan di Israel, ada penerfaatan jerami yang lebih ramah lingkungan. Seperti apa? Saksikan ya! Sobat Umi, pernah nggak kamu berpikir, kalau sebidang dinding di sekitar kamu mengakibatkan lahan di suatu daerah rusak? Dinding biasanya dibuat dari batu bata yang ditumpuk dan diplester dengan menggunakan semen. Batu bata ini terbuat dari tanah yang diperoleh dari areal persawahan, digali, dicetak, kemudian dibakar. Tanah galian untuk batu bata diperoleh dari tanah lapisan atas dan digali hingga kedalamannya mencapai 2 meter. Hasil galian ini menyebabkan lahan-lahan rusak karena hilangnya lapisan tanah yang subur. Sebenarnya Sobat Umi nggak harus dengan mengeksploitasi lahan untuk bisa membuat bangunan. Kita bisa menganfaatkan bahan-bahan lokal di sekitar kita, seperti bangunan ramah lingkungan di Gurun Negev, Israel, dan di pedesaan Tirie Gevel, Inggris. Di Gurun Negev, Israel terdapat pondok ekowisata yang bernama Desert Days. Pondok ekowisata ini dindingnya terbuat dari bahan lokal seperti jerami, batu bata, lumpur, dan tanah liat. Jerami digunakan juga untuk toilet kompos. Karena uniknya, banyak wisatawan yang antusias berkunjung ke pondok ini. Mereka juga diajari cara membangun pondok dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Tak berbeda jauh, di pedesaan Tirie Gevel, Inggris juga terdapat rumah hobbit. Rumah ini juga menggunakan bahan-bahan lokal dari sekitar pedesaan. Dinding bangunannya dibuat dari jerami yang ditutupi dengan plester kapur tradisional. Atapnya dibuat dari kayu yang dibentuk seperti rangka dan ditutupi dengan jerami serta diberi lem karet sehingga tahan air. Atap juga ditutupi dengan rumput agar terlihat lebih indah dan terlindung cahaya. Memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti jerami, bukan berarti ketinggalan zaman lho, justru kita bisa menciptakan bangunan unik dan melakukan langsung aksi pelestarian lingkungan. Yuk, bangun Indonesia dengan bangunan ramah lingkungan! Memanfaatkan dari pembuatan bantuan kojirami ini kita totalitas pada limbah semua ya. Pertama dari semen. Semen kita memanfaatkan dari limbah lumpur latindu. Campadi, campan, empat, sebu. Terus buat pengawetan sendiri kita memanfaatkan limbah cangkang udang. Kita memanfaatkan cangkang udang ini sebagai citosan. Nah, fungsi kita sendiri sebagai pengawetan jerami, biar tidak mudah terdekomposisi saat terkontak lalu pada air. Bisa. Selain itu juga, kalau misalkan kita menggunakan batak lo ini juga, apa ya, menambah nilai artistik dari interior rumahnya. Karena jarang kan kalau misalkan batak lo yang ada di parci di sini itu, apa ya, terbuat dari jerami juga. Terus, selain itu juga, kelebihan dari batak lo jerami ini juga mampu meredam suara. Jadi, ketika di luar itu bising, kebisingan yang ada di luar itu mampu diserak. Kalau pelit kebelan jutaan ya jelas, pasti. Selama teman-teman di sini makan nasi dan kebutuhan primer seperti papan, saya rasa ini menjadi produk andaluan untuk bangsa Indonesia sendiri untuk bisa diangkat ke pembangunan seperti gedung, terus perumahan, dan pemungkauan yang lain. dengan memanfaatkan potensi karya poma lokal yang ada di muniknya, seperti gedung dan setan pagi. Intinya, semua limbah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tergantung bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada. Tidak usah mikir macam-macam dilakuin dulu, terus kalau kalian tidak bisa, bisa tanyakan ke dosen yang membimbing. Ada kan pertemuan rutin, diskusi bareng, kalau bisa lingkas jurusan untuk bisa saling menganalisa inovasi yang ingin kalian kembangkan dan eksplorasi. Eh Sobatumi, Sobatumi terbukti kan ternyata anak muda juga bisa nih punya inovasi ramah lingkungan. Nah, idenya bisa dari limbah nih, seperti episode kali ini yaitu limbah gerami padi. Limbah ini diolah dan kemudian menjadi inovasi batako pasal multifungsi. Pastinya lebih menarik dan lebih ramah lingkungan. Dan juga nih Sobatumi, kita juga bisa mengurangi penggunaan pasir, sehingga mengurangi daerah-daerah longsor. Pastinya limbah terkelolah, hasilnya produk baru, lebih berguna dan lebih ramah lingkungan. Gimana Sobatumi, udah follow twitternya Bumi ke satu belum? Follow ya di at Bumi ke satu DAI TV. Jangan lupa nih, habis follow, langsung di komen juga. Terus saksiin episode-episode yang menarik lainnya setiap hari Miebu jam 15.30, pastinya hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobatumi, sampai ketemu di depan. Bumi ke satu, terus tarikan selalu. Dadah! Sub indo by broth3rmax